Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di calaya channel di kesempatan kali ini saya akan mencoba memanfaatkan barang-barang bekas barang-barang bekas yang akan saya coba buat menjadi sebuah alat-alat pengetesan elektronik sederhana disini saya menemukan sebuah tabung bekas liquid rokok elektronik dan sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu dari cairan-cairan bekasnya dan saya juga memanfaatkan bekas kaleng minuman berikut ini kita coba gunting untuk kita manfaatkan seperti ini dan kita kita bersihkan dari bekas air minumannya kita rapihkan potongan-potongannya dan kita bentuk sesuai dengan kebutuhan seperti ini lalu kita gunting kembali jangan lupa hati-hati karena ini tajam lalu saya juga memanfaatkan kabel bekas disini ada kabel bekas saya juga menggunakan dua buah baterai sebagai power supply nya dua buah baterai besok dua kali 1,5V dan sebuah komponen LED bekas yang akan saya juga manfaatkan kita coba solder LED ini dan jangan sampai lupa posisi positif dan negatifnya dari LED ini dimana jika tertukar positif dan negatifnya maka LED ini nantinya tidak akan menyala dan disini saya coba merangkai ini dua buah baterai secara seri dan satu buah LED pun disini dalam bentuk rangkaian seri seperti ini ini adalah sebuah kawat kawat ini berfungsi sebagai saklar saya juga mencoba untuk lampu indikator LED ini kita pasang seperti ini dan kita tepat menggunakan isolasi dengan barang-barang bekas kita coba buat alat sederhana kita akan coba tes bagaimana hasilnya alat yang kita buat untuk mengukur atau pengecekan alat terima kasih